Dalam rangka mendukung peningkatan capaian vaksinasi di Kabupaten Sambas, Vihara Tridharma Bumi Raya Pemangkat melaksanakan vaksinasi terbuka untuk umum selama 3 hari berturut-turut, Sabtu hingga Senin. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Vihara Tridharma Pemangkat ini juga dihadiri Dandim 1208 Sambas, Kapolres Sambas, Ketua GUI Kabupaten Sambas, serta Unsur Forkopim Cam Sambas. Ketua Panitia Tridharma Pemangkat, Cim Chung alias Atong menyebutkan kegiatan yang bertajuk vaksin Capgomeh tersebut dilaksanakan Panitia Tridharma Pemangkat bersama pemerintah Kabupaten Sambas, TNI serta Polori, vaksinasi yang dilaksanakan yakni vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan vaksin booster untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, remaja 12 hingga 18 tahun, dewasa 18 hingga 59 tahun, dan lansia atau di atas 60 tahun. Bahkan pada kesempatan tersebut, jenis vaksin yang disiapkan yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Panitia Tridharma Pemangkat juga menyiapkan hadiah kepada peserta vaksin dosis pertama yakni berupa beras premium 5 kg per orang. Gerai vaksin Capgomeh ini, kita sediakan vaksinasi untuk dosis 1, vaksin pertama, vaksin kedua, maupun vaksin booster atau vaksin ketiga ya. Dan kami juga menyediakan, di lokasi vaksin ini, kami juga menyediakan beras premium, namun satu saknya itu seberat 5 kg untuk warga yang menerima vaksin pertama atau vaksin satu. Dan di samping itu juga, untuk mendukung kelancaran kegiatan vaksinasi selama tiga hari ini, kami juga sediakan makan minum yang ada di sini, yaitu kita ada sediakan snack, berbuah kue, dan juga ada kopi, ada teh yang untuk warga yang datang vaksin, kalau dia lagi nunggu lapar atau gimana, kita ada siapkan snack dan minuman juga. Sebelumnya diberitakan, dua kecamatan yakni kecamatan pemangkat dan kecamatan sambas menjadi tertinggi ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19. Hal ini sesuai data COVID-19 hingga 24 Februari 2022 yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Maryunani. Dia menyebutkan pengetatan protokol kesehatan dan peningkatan cakupan vaksinasi terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya menindaklanjuti adanya lonjakan kasus di Kabupaten Sambas.